Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita mau buat alat gurah ya Bro buat gurah mesin mobil istilahnya gitu kita buat alat gurah buat nyedot cairan gurah yang ada di dalam ruang bakar ya Bro bahannya ini ini vakum buat galon itu ya Bro ini vakum buat galon serang ini apa itu ya namanya galon itu yang buat angin di roda itu botol minuman bekas ya Bro untuk cara buatnya ya Bro ini kita kita lubang ya Bro biar si kalau saya nyebutnya ini untuk tekanan angin di roda ya ini bisa masuk ke sini atau dop roda itu bisa masuk kita lubangi tapi jangan terlalu besar nanti sini enggak terdapat bocor ya Bro kita lubangi seperti ini terus yang di sini juga kita lubangi nanti untuk cara kerjanya ini kan yang ini kan nyedot ya Bro ini nyedot kita arahkan ke yang sini jadi selang ini selang ini nanti dapat ini ini kan selang ini fungsinya put masuk ke ruang bakar ya untuknya menyedot cairannya itu nanti nanti fungsinya itu dari pompa ini kan nyedot sampai ke sini nah ini nanti kan ada istilahnya kayak vakum gitu ini terjadi kevakuman jadi selang ini nanti masuk ke ruang bakar untuk nyedot cairannya itu untuk buat alat gurah sendiri seperti ini biayanya gak habis banyak ya bro cuma habis 50 ribu buat beli selang alat vakum ini kan cari yang bekas-bekas saja bro cari bekas saja kalau yang ingin buat untuk nyedot cairan gurah bisa gunakan seperti ini ini cukup membantu untuk membersihkan cairan karbon karbon yang sehabis kita gurah mesin untuk nyedot cairan karbonnya bisa menggunakan alat ini ya bro untuk biayanya tadi udah saya jelaskan ya bro gak habis sampai hanya habis 50 ribu buat beli celang sama vakum ini udah bisa bikin alat gurah sendiri di rumah jadi lebih 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 praktis lebih murah untuk kalau kita pengen gurah mesin mobil kita sendiri tapi gak punya alat buat nyedot bisa bikin kayak gini bro mungkin sampai disini ya untuk cara bikin alat sedot buat cairan gurah terima kasih jangan lupa subscribe dan like nya subscribe Terima kasih.